Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Oktober 2024 Bersama Roma Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo Selamat mendengarkan Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada Selamat hari Minggu untuk kita semua Bacaan kudus hari ini yang mengkotai seluruh perayaan hari Minggu ini diambil dari Injil Markus Bab 10 ayat 2 sampai dengan 16 Sekali peristiwa datanglah orang-orang farisi hendak mencoba Yesus Mereka bertanya kepadanya Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya Tetapi Yesus menjawab mereka Apa perintah Musa kepadamu Jawab mereka Musa memberikan izin Untuk menceraikan istrinya Dengan membuat surat cerai Lalu Yesus berkata kepada mereka Karena ketegaran hatimu lah Musa menulis perintah itu untukmu Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Janganlah diceraikan manusia Setelah tiba di rumah Para murid bertanya pula Tentang hal itu kepada Yesus Lalu Yesus berkata kepada mereka Barang siapa Menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Yang hidup dalam persinahan Terhadap istrinya itu Dan jika istri menceraikan suaminya Lalu kawin dengan laki-laki lain Ia berbuat sinah Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjama mereka Tetapi murid-muridnya Memarahi orang-orang itu Melihat itu Yesus marah Dan berkata kepada mereka Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah Yang empunya kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sungguh Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak masuk ke dalamnya Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu Meletakkan tangan ke atas mereka Dan memberkati mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari Umat Tuhan yang terkasih Menyatukan dua pribadi Laki-laki dan perempuan Dalam sebuah perkawinan Itu bukanlah perkara yang mudah Karena mereka memang berbeda Dalam banyak hal Seperti sifat Perasaan Pembawaan Dan karakter Perbedaan-perbedaan ini bahkan Bisa menimbulkan konflik Bahkan konflik yang berkepanjangan Yang mengancam keutuhan keluarga Apabila Masing-masing Berkeras hati Di dalam egonya Dan tidak mau menerima pasangannya Dengan segala kelebihan Dan kekurangan Kenyataan ini Akan menjadi semakin parah Jika mereka juga Tidak memiliki pengetahuan Dan pemahaman Yang tepat tentang Perkawinan katolik itu Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukanlah itu Sejak awal penciptaan Tuhan sudah menghendaki Persekutuan Laki-laki dan perempuan Dalam satu ikatan Perkawinan Yang bersifat tetap Dan tidak terceraikan Ciri khas inilah Yang semakin dipertegas Oleh Yesus sendiri Ketika dia menanggapi Pertanyaan orang-orang Farisi Tentang perceraian Apa Yang dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan manusia Sikap Yesus yang tegas ini Mau menunjukkan kepada kita Bagaimana Persekutuan Laki-laki dan perempuan Di dalam perkawinan itu Adalah Sakral Sikap Yesus ini Sangat keras Sementara Para rabi Mengizinkan Suami Boleh menceraikan Istrinya Dalam keadaan tertentu Yesus justru mengajarkan Bahwa Perceraian Itu adalah Tindakan Yang berlawanan Dengan gendak Allah Setia selamanya Merupakan Satu tuntutan Bahkan Tuntutan Yang mutlak Sekaligus Komitmen Yang tinggi Yang harus Dimiliki Oleh pasangan Suami istri Di dalam perkawinan Inilah Rahmat Yang dianugerahkan Tuhan Kepada suami istri Rahmat ini Tidak akan sia-sia Jika Pasangan Suami istri Berani bersikap Seperti anak-anak Yang digambarkan Di dalam injil Hari ini Yakni Memiliki hati Yang terbuka Sederhana Menerima secara positif Kelemahan sendiri Dan membiarkan Kekuatan Allah itu berkarya Di dalam diri pasangan Demi kebahagiaan Dan kesejahteraan Bersama Di atas Segala-galanya Kasih Krisus itu Adalah Dasar hidup Suami istri Keluarga Mereka Pasti kokoh Kuat Dan Tahan banting Terhadap Berbagai Masalah Yang mereka Alami Bapak Ibu Sudara Dan Sudari Yang terkasih Jikalau Bukan Tuhan Yang membangun Rumah Sia-siala Usaha Orang Yang membangunnya Maka Maka tiap pasangan Pasti memiliki Kelebihan Dan kekurangan Maka Belajarlah Untuk saling Melengkapi Ditopang Oleh Daya-daya Ilahi Kita semua Sebagai Para pengikut Kristus Yang berjuang Bersama Membangun Keluarga Menjadi Gereja Rumah Tangga Tempat Allah itu Bisa hadir Dan Menuntun Seluruh Hidup Rumah Tangga Bapak Ibu Menuju Kepada Kesempurnaan Di dalam Tuhan Sendiri Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Yang Terkasih Tidak Mudah Untuk Membangun Keluarga Untuk Membangun Rumah Tangga Tetapi Santa Teresa Dari Kanak-kanak Kisus Mengatakan Ini Kepada Kita Semua Bahwa Perkawinan Yang Bahagia Itu Adalah Hasil Dari Cinta Sejati Pengertian Dan Pengampunan Di antara Suami Dan Istri Maka Mari Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Yang Terkasih Kita Menyadari Diri Sebagai Suami Dan Istri Bahwa Anda Tidak Menikah Dengan Orang Yang Sempurna Tetapi Cintailah Pasanganmu Dengan Cintamu Yang Sempurna Dan Jangan lupa Bapak Ibu Karena Ketidak Sempurnaan Ini Maka Dibutuhkan Semangat Pengampunan Rumah Tangga Pasti Akan Kokoh Kuat Bertahan Kalau Ada Semangat Pengampunan Sekali Lagi Bapak Ibu Anda Tidak Menikah Dengan Orang Yang Sempurna Maka Mari Hari ini Kita Mau Masuk Dalam Satu Refleksi Sebagai Pasangan Suami Istri Untuk Membangun Persekutuan Perkawinan Itu Dengan Kasih Kepada Pasangan Dan Kesetiaan Pada Komitmen Yang Sudah Dijanjikan Pada Saat Anda Dipersatukan Di dalam Perkawinan Suci Mari Bapak Ibu Sedara Dan Sedari Yang Terkasih Kita Terus Mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Yang Adalah Sumber Cinta Kasih Itu Pasti Membimbing Dan Menuntun Perjalanan Hidup Bapak Ibu Sudara Sudari Sekalian Di Alam Hidup Perkawinan Kalian Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amen Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Oktober 2024 Terima Kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Juice Terima Tidak 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 Tidak